Badan Narkotika Nasional BNN menetapkan Bupati Oganilir Ahmad Wazir Noviandi bersama dua rekannya yakni ICN dan MU menjadi tersangka atas kepemilikan narkoba. Pertama dilakukan setelah petugas mendapatkan alat bukti yang cukup. Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Brigjen Arman Depari, mengatakan Noviandi dan dua rekannya telah diperiksa selama 3x24 jam dan kini diperpanjang. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menilai telah cukup bukti untuk meningkatkan status mereka menjadi tersangka. Di forensik, Noviandi positif mengkonsumsi avetamin jenis sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan, asesmen medis tersangka memenuhi syarat untuk direhabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi di Lido. Noviandi sudah menjadi target BNN sejak tiga bulan lalu. Sebelum menjabat menjadi Bupati Oganilir, Noviandi adalah anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar periode 2014-2019. Penyidik mempunyai waktu 6 hari untuk melakukan pemeriksaan, konfirmasi saksi dan barang bukti. Dan dalam waktu tersebut, penyidik harus sudah menetapkan status daripada orang-orang tersebut. Berdasarkan bukti yang kita miliki, berdasarkan bukti yang kita kumpulkan, Maka hari ini adalah hari kelima terhadap lima orang yang kita lakukan penangkapan Atas nama inisial AWN, MUR, FR, JN, dan DA Maka dua nama yang terakhir yaitu JN dan DA Untuk sementara ini belum kita temukan cukup bukti Oleh karena pada saat penangkapan yang bersangkutan berada di lokasi yang sama Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan urin Maka dua yang terakhir tadi namanya Juga kita lakukan pemeriksaan secara mendalam di BNN Pusat ini Namun oleh karena bukti keterlibatan yang bersangkutan dalam jaringan Belum bisa ditingkatkan kepada penyidikan Maka terhadap dua orang yang bersangkutan Tidak kita proses pidana sementara